Game pertama harus jatuh ke tangan asam Raja Langit, namun ingat mereka adalah The Kingslayer. Mereka menumbangkan Arakiu, mereka juga sempat menumbangkan Bigetron kemarin. So, ini adalah PR terakhir mereka. Kembali lagi, gue masih benar-benar terpesona dengan seluruh produksi yang dimiliki oleh para kru MPL. Terima kasih banyak produksi di luar sana, tapi ini adalah game kedua. Mungkin bukan match point dan masih jauh, tapi ini adalah game mental. Karena membuktikan dengan kemenangan kali ini, Geek bisa balik dengan mental yang luar biasa atau bahkan Geek makin terperosok. So, MPL Grand Final minta tepung tangannya. Game kedua yang masih panjang tentunya akan kita saksikan di babak Grand Final kita di Best of Seven Series. Geek Farm masih punya banyak sekali kesempatan, tapi apakah kesempatan itu akan dibuka oleh Onyx? Melihat sekarang pergerakannya Baloi udah gak bakal ditahan lagi sama Keyboy. Malah Baloi yang akan lebih mengambil approach lebih agresif supaya Keyboy gak dapetin timing yang pas di early-nya. Ya, 3-man move bahkan kali ini bisa membuka potensi untuk mendapatkan Little Wonder secara gratis tanpa adanya retribution dari Geek Farm. Hal ini bener-bener membuat Geek Farm kayaknya ingin rotasi lebih cepat dibandingkan Onyx. Setup yang akan mereka ciptakan harusnya bakal lebih flawless untuk saat ini. Konkursif Blast tadi dipegang oleh Geek Farm sebanyak 2 pemain, Be. Ya, tujuannya dari tadi ya, dari game yang pertama agar bisa melakukan poking damage di early game. Namun lagi-lagi Holy Healing menjawab hal tersebut. Dan Aboy kayaknya sudah mulai terdiseksi, ini dia rotasi cepat ala Geek Farm. Dan Wilderness Blessing yang tidak mereka lupakan. Bahkan sekarang aku melihat Baloi dan juga Aboy ini udah mulai jalan secara bersamaan nih. Kalau kita melihat di game pertama mungkin Baloi sempat terpisah dengan Aboy. Tapi sekarang kayaknya duo meet Geek Farm ini bener-bener menunjukkan naring mereka. Uh, untung saja. Tadi bukan Sans yang termakan, tapi di balik sana Keyboy. Dia tidak berhasil untuk recall. Halal dengan posisi saat ini, Keyboy harus recall dan dia harus set up di arah Tartal Momocan. Uh, untungnya dia gak recall sih. Kalau misalnya memang nanti Aboy dan juga Baloi yang melakukan eksekusi ke arah cewek, takutnya tidak ada backup. Malah Keyboy justru mengambil lepas tersebut untuk kekangan sedikit recallnya. Oke, agak berbeda untuk set up kali ini karena Nihil sudah melakukan set up terlebih dahulu. Dan bahkan Aboy memiliki satu Mystic Gust. Damage yang diberikan akan lebih balance. Dan ini dia teamfight 4 lawan 4-nya. Oke, langsung ada Mystic Gust dikeluarkan Aboy. Persquad bukan di tangan Aboy tapi Empress Ward dari Kyrie. Membalaskan satu poin challenge yang didapatkan oleh para peskara dari Kickfam Nihil. Dapatkan Keyboy, penalti spot is coming up. Aduh, retribusi terjadi dan panggah Kyrie. Masih mempertahankan retribusi terhadap sana. Apalagi siapa dipaksa menggunakan flicker tricker disiplin kali ini. Tidak bisa lagi diselamaskan untuk dirinya. Mau tidak mau dibandingkan dia yang tumbang. Ada baik yang flicker yang dia gunakan. Membuat satu turtle di tangan Kickfam kembali nampaknya cukup sulit untuk game yang kedua. Sun sebenarnya menutup kesempatan dari Aboy untuk mengeluarkan Mystic Gustnya. Dipatahkan begitu saja dan Kyrie menjawab dengan adanya follow up. A pressure ward ke arah Aboy tadi B. Dan targeting damage dari Luke. Mau gak mau harus ke Suns. Karena kalau Suns nya masih ada dalam teamfight. Geekfam bakal kesulitan karena magic damage yang begitu banyak. Kyrie jadi gak ada yang pegangin. Heavy spin yang tadi sudah kita nantikan dari Nihil pun. Tidak menjadi jawaban. A pressure ward dari Kyrie bener-bener on point. Dan memang hal itu yang dicari sama Onik. Oke, udah tidak ada flicker ini informasi yang sudah didapatkan. I'm offended nya gagal. I'm offended yang hampir saja. Bisa membuat Kyrie ditumbang dengan ada damage dari turret. Tapi lihat, dengan Marky yang masih menahan trigger disiplin terhadap Blazing Dood. Itu memang harus dilakukan. Tapi Nihil, outside bersama dengan Luke. Aboy is coming up. Renter bisa disatukan. Masih ada heavy spin di belakang sana. Membuat seorang put sekali ini terperang. Dan pakai Luke. Harus menjadi korban. Hukuman atas pergerakan Geekfam. Mencuri parpo-poop dari Kyrie. Hukuman yang sempat diberikan sama Onik. Ternyata masih menghantui Geekfam. Terlalu jauh sepertinya invasi jungle-nya. Sehingga tidak menghitungkan rotasi yang dibawakan oleh Kiboy dan juga Boots tadi, Profesor. Oh, Indonesia Caster versus Inggris Caster. Oke, kita bakal melihat untuk game kedua kali ini, Profesor. Ya, fair enough. Kalau misalkan kita melihat untuk saat ini dengan talent prediction yang muncul tadi. Tapi kalau misalkan kita sedikit berkaca dengan Luke yang sudah benar-benar dua kali tershutdown kali ini. Yang pertama rotasinya. Yang kedua poin dari depth-nya. Outlast situation from Marquee. Tapi di sana CW masih bisa bertahan. Marquee yang alipatnya saat. Copy by Kimmy. Akhirnya akan terjadi dan bakal Kiboy. Save the day. Berhasil teroutplay. Marquee yang harus dapetin satu poin ke atas CW. Tapi lihat di sana Kiboy. Benar-benar menyelamatkan hari dari seorang CW. Semahal itu Proflikernya. Semahal itu targetinya. Lagi-lagi Kiboy membuat play dengan hero healer. Tapi... Final Titsar. Brokbo. Membuat Kyrie dengan retribution yang sangat baik. Mempertahankan mel terhadap sana. Oh, setipun kembali. Langsung ada heavy crossbow. Raur dari CW memporna-porna dengan Gifam. Backline mereka. Benar-benar dilungkuhkan. Dan seakan-akan Onyx memiliki sebuah template permainan. Dengan rubi yang digunakan oleh sosok dari Baloyzki. Cinderella sudah mulai kehilangan magicnya. Cinderella sudah hampir habis waktunya. Apakah Gifam? Mereka pelan-pelan bisa diruntukkan oleh Onyx, Profesor. Dan ini dia jawaban atas gerakan yang menurutku sangat berisiko sekali dari Gifam. Mereka tahu Marky sempat ditumbangkan sesaat sebelum Turtle di area top lane. Tapi, Luke join ke area Turtle. Bukan melakukan cut wave. Dan hal tersebut yang membuat Onyx. Kayaknya lebih percaya diri untuk melakukan team fight 5 lawan 4. Tapi kali ini CW. Domestika, Sayimu, Purify Gaming masih mengelamatkan CW. Blessing the Red for nothing. Tapi para pasukan dari Gifam mereka mencoba tulang-tulang respon di area top lane. Unik. Ternyata tidak akan membiarkan seperti itu. Mereka akan coba memaksa team fight. Karena kalau mereka memaksa team fight ini agak cukup luar biasa kontradiktif dengan adanya permainan mereka. Yang mungkin bermain lebih sistematis, Profesor. Dan kalau kita lihat dari Nile-nya itu sendiri. Dia belum mendapatkan heavy spin yang begitu mahal. Sejak awal kita melihat Turtle yang pertama. Dan bahkan Turtle yang kedua. Sehingga membuat Kyrie dengan mudahnya bisa mengamankan retribution. Untuk sekarang, setup mulai dibuahkan lagi oleh Baleski. Pick off yang mereka cari. Dan ini dia. Team fight yang akan dibaksa. Masih ada Keyboy. Dan tidak mungkin bisa bertahankah. Karena demikian tidak terlalu cukup. Anergy aronsen dari Kyrie. Terusnya mendapatkan Baleski bersama dengan heavy spin CW. Kali ini dilepaskan karena demikian dari Sastar lalu sakit. Nah yang terperangkap masih ada sosok dari CW yang membangsa kadang. Setidaknya para pasukan dari Onik mereka tertumpang asal orang. Dan Aboi udah gak ada lagi jalan untuk pulang. Flickernya masih coba ditahan. Dan para pasukan dari Onik tidak membiarkan sedikit pun chance. Untuk Aboi bisa pulang disana. Luka is coming up. Double check. Masih bisa dihindari. Lihat dikolongin begitu saja. Luka gagal melakukan outplay. Dan bahkan Luka termakan. Gagal outplay terjadi kali ini. Outplay dari Sansa dan juga CW. Ternyata membuat Luka tidak punya kesempatan yang besar Profesor. Ini satu-satunya kesempatan loh. Iya dan bahkan terpatahkan begitu saja dengan lagi-lagi rotasi yang kalah. Dan sekarang Red Division ketiga perfect Tartal. Untuk Kyrie membuat Onik jadi lebih snowballing. 5.000 goal difference di menit yang ketujuh. Dan Nile mulai ketinggalan dari segi setupnya. Best first Tartal dari Nile kali ini. Sudah mulai terjawab oleh Kyrie. Ini yang membuktikan bahwa Kyrie dengan Red Divisionnya masih sangat-sangat mengerikan. Dan ingat Luke sudah mulai mainin laning jauhnya. Berarti teamfight dari Geek Farm ini akan terus-terusan 4-5. Tapi menurutku ini sudah mulai terlambat. Karena awalnya Marky kemakan. Kalau Marky tidak kemakan, Luke mengikuti teamfight itu tidak akan jadi masalah. Tapi untuk sekarang, karena Marky ini sudah kemakan. Luke mencoba untuk memainkan laning jauh. Tapi sekarang posisinya, ini CW dan juga Kyboy bakal nempel terus berdua di laning jauhnya. Ya, jadi mereka menyiapkan asuransi ketika ada pick of gaming. Dan disana energy, a Russian local. Team mission, nggak bisa dipeduk. Have it spin, dapetin double sun. Tapi nampaknya tidak tahu berarti. Boots is coming. Menunjukkan di depan dan press force-nya belum dapetin satu papan shield. Tapi mereka diporoh-poroh andakan. Dipangsa ada blessing went from Marky. Nggak nggak mendapatkan apapun. Ditungguin oleh seorang Kyrie. Tapi nampaknya berhapas karena dia already too strong. Holy healing, save the day again. Kane. Holy healing dari Sangky Boy. Yang membuat Marky benar-benar sulit banget. Untuk menumpangkan pemain-main dari Onyx. 6.800 net worth yang dipegang di menit ke-8. Dan siapa sangka CW langsung build karena Demon Hunter Sword. Wow. Dia udah mengingatkan kita bahwa ini adalah permainan front to back. Onyx ingin mematahkan bagaimana set up, pick off dari Geek Farm. Karena terhitung dari game fact by Grab kita bahwa 595 turtle dan 509 lord sudah tersecure selama MPL Indonesia berjalan dan masih akan terus berlanjut. Sekarang di menit yang ke-9, CW akan lebih percaya diri. Nggak perlu bawa Wind of Nature. Dia punya Flask of Diasis. Dia punya Holy healing. Dia akan bermain front to back lagi. Kalau seandainya set up-nya kalah, makan hero-nya. Ini tipikal seperti Baloi dan juga Niall bakal nangis. Ini seperti storyline yang dibawakan oleh Momo Chan di early. Di pembukaan kita MPL Playoff. Percaya. Karena Wind of Nature itu adalah self-defense. Tapi dia tidak gunakan itu dan dia percaya dengan adanya Keyboy Momo Chan. Ya, dia percaya dengan cover yang ada dari pemain-main Onyx. Dia percaya bahwa Boots bisa menzoni pemain-main dari Geek Farm. Sehingga posisi dari CW tidak bisa tersentuh oleh Geek Farm. Dan Lord yang kali ini tidak akan dikontes oleh Geek Farm. Jatuh ke tangan Onyx dan Luke. Ini bisa bermutuat banyak, Bro. Meskipun begitu, ini bukan pertama kalinya Geek Farm berada di posisi under kondisi. Jadi mereka mungkin nampaknya tidak terlalu harus takut dengan Lord yang pertama sekalipun. Dan ini dia. Ini dia gengking pick-off yang dipaksa. Oh my God, Boots. Bang, coba di pick-off. Happy birthday. All in telah terjadi. Muti makan di telan bulat-bulat Profesor dan juga Momo Chan. Menjelik satu pemain, tidak ngaruh. Yang penting dari Onyx mereka fokus terhadap objektif mereka. Turet di area mid akan menjadi kompensasi hilangnya Boots, Profesor. Dan itu dia. Push Geek Farm yang sangat mematikan. Sehingga membuat teman-teman dari Onyx harus kehilangan satu penggawanya Boots. Di setup dari Lord yang sedang berjalan. Tidak di clear Lordnya. Dan ini mereka harus berkandengan, Prof. Biar nyeberangin sungainya tidak bermasalah, Prof. Benar banget. Empat pemain harus berdempetan. Dan untuk saat ini, Lord masih bergerak. Namun Luke mencoba untuk memanfaatkan lane jauh. Empat lawan empat timpat di area bottom lane akan terjadi. Oke, tapi dibalik itu semua para pasukan dari Geek Farm mereka udah stay in by dengan sebuah utility yang mereka miliki. I'm offended sekali pun apakah heavy spin. Menjujung seorang Ki boy atau tidak. Tapi nampaknya terlalu off the nail. Malah kali ini nail yang terbawa ke damage-nya. I'm offended for nothing. Walaupun mereka tidak berhasil mendapatkan dari best turret-nya. Tapi kita berhasil mendapatkan dari view kamera seseorang Ki. Iya, tapi Kak Iri, disini tentunya lebih berfokus di bagaimana. Oh, turret-nya rapid yang pecah. Luke. Tapi Luke. The best thing yang bisa dilakukan adalah coba mendapatkan turret Momocan. Walaupun harus ditukar dengan dirinya, gak ada lagi yang bisa dia lakukan. Karena posisi dari boot sebenernya udah melakukan cutting di area atas. Sehingga Luke bisa diculik di area mid-nya. Dan Terisla dari boot sekarang justru yang akan memainkan landing jauh, Profesor. Sehingga membuat Geek Farm tidak akan nyaman dari 3 landing-nya. Oh, Marky. Dia build karena correction side. Kali ini, win of nature menurutku lebih bijak. Karena memang cewek ini damage-nya udah gak bisa dibendung. Berarti mau gak mau, Marky akan main lebih safe. Targetnya adalah Kairi dan juga Keyboy. Atau boots bahkan. Dengan permainan front-to-back. Sama-sama mau main front-to-back berarti Cimomo. Betul. Masalahnya front-to-back-nya itu akan sedikit sulit untuk pemain dari Geek Farm. Karena mereka akan tertinggal dari segi levelnya. Dimana Marky udah level 12. Tapi cewek unggung di level 15. Oke, kita lihat. Ini dia 35 detik sebelum adanya Lord yang selanjutnya. Pasti Geek Farm akan mencari celah untuk mendapatkan 1 point kill. Dan yang dicari adalah boots. Tapi boots punya cover-nya yang begitu banyak. Kiboy dan juga Kairi. Oh my god. Kedua belah pihak mereka menggunakan retribution-nya. Tapi sayang sekali Profesor dan juga Momochat. Kali ini di tangan dari seorang Kairi. Melihat permainan dari Onyx yang cukup responsif. Dan bahkan lihat seluruh bush dibuka oleh pasukan Onyx. Untuk menghindari cewek yang tertakedown secara tiba-tiba. Seberapa tinggi kepercayaan dari cewek. Kepada pemain-main dari Onyx, Kiboy. Dilepaskan begitu saja untuk membuka semua rumput. Informasi didapatkan cewek. Map-nya begitu terang. Kecuali mungkin posisi dari Luke yang terlihat di posisi atas. Ini sudah diketahui oleh pemain Onyx sendiri. Oke, gameplay 131 dari Geek Farm. Mereka berencana untuk melakukan split push. Dan itu dia yang dilakukan oleh Luke di area top lane. Dengan tujuan untuk mendistract teman-teman dari Onyx ketika ada di Lord. Ya, dan bahkan memaksa satu pemain dari Onyx ini harus pulang kah? Karena sepertinya teamfightnya akan menjadi 405. Oke, tapi nampaknya di lepas sana. Mereka memaksa teamfight kembali. Menurut ke arah sarang balik yang dimakan dengan sangat enak. Sangat lezat. Karena tidak terlalu keras. Tembakan damage per second yang diberikan oleh cewek. Seperti kata Profesor KB. Akan ditelan dan benar-benar dihumpaskan ke dalam laut. Sangat land of down. Tapi di balik itu semua. Dengan adanya satu buah best player yang terang top lane. Itu membuat space yang sangat mahal untuk kickvamp. Dan mereka harus memanfaatkan semua yang dilakukan oleh Luke. Dengan pasangan pinasi sound. Ketulah yang dapat keblazer dan memakai. Nampaknya tidak berhasil. Luke mencoba untuk mendapatkan cewek dan shut down. Akhirnya terjadi. Tapi Nyle dibunguhkan ke arah belakang dan bakal coba tumbang. Kali ini tidak ada power of retribution. Perang kickvamp. Luke telah maksimal mencoba mendapatkan cewek. Tapi nampaknya Nyle yang gak kuat menang semua damage yang diberi kanonik. Tapi pertukarannya jadi gak adil. Karena Nyle harus tumbang. Sehingga tidak akan ada potensi yang dilakukan oleh Gekom Profesor. Dan ini dia pemegang retribution yang bertanggung jawab. Untuk Lordnya. Dan memang sangat sulit untuk engage ke depan. Karena tidak ada lagi damage dealer. By item aja disini sangat-sangat under dari Nyle itu sendiri. Hanya berdasarkan dari blade armor. Gak punya guardian helmet. Beda sama Kyrie. Dia build ke arah guardian helmet. Agar dari segi lagi HP. Dia bakal lebih sustain di area Lord. Dan team fight kali ini. Akan menunggu cewek datang ke area lima langit. Tapi nampaknya tanpa adanya cewek. Mereka juga berhasil. Mereka setempat poin kill. Tidak ada inisiatur di garis depan. Best turret masih dipecahkan. Di balik itu semua para masukan dari Ony. Mereka menunggu dengan ada minion yang bergerak. Tapi dengan adanya recall dari kedua belak tim. Mereka nampaknya tahu split pusat akan cepat terjadi. Dari bottom lane. Cewek akan mengejar karena lock damage yang terlalu sakit. Dan nampaknya lock kali ini. Mencoba dengan semaksimal mungkin. Lihat guntingan belum terjadi. Tapi lock yang sudah takedown. Walaupun dengan metode gunting tadi. Udah mempersiapkan dua back. Untuk kickfarm. Tidak bisa pulang ke dalam basenya. Demon hunter sword yang sudah dipersiapkan cewek. Ternyata membuktikan bahwa. Lock mampu untuk ditumbangkan dengan cukup muda. Tapi windtalker baru aja selesai. Untuk cewek professor. Iya ini untuk mengejar locknya juga dengan movement speed dan attack speed yang jauh lebih tinggi. Dan jangan lupakan efek typhoon. Yang akan membuat damage tambahan dalam bentuk magic hybridnya. Bakal membuat cewek makin lebih mengerikan. Dan ini dia team fight lagi dipaksa di area bottom lane. Damage yang benar-benar mengagetkan harusnya. Buat para pasukan dari Onyx. Mereka berhasil berdapatkan best player di area bottom lane. Dan bahkan bukan hanya dari kickfarm yang kaget dengan damage dari cewek. Onyx juga nampaknya udah mulai harus respect sih. Nama damage-nya aboy. Bahkan ini udah mulai mengerikan sebenarnya untuk Onyx. Kalau mereka drag game ini terlalu jauh professor. Ingat kickfarm. Mereka punya close. Mereka punya Valentina. Dan bahkan aku bisa merasa damage dari look ini juga akan mulai sedikit berasa. Kalau mereka memang sudah tidak terlalu fokus untuk speed pushnya. Mengingat tidak ada 2 turutis dari sisi kickfarm. Dan Lord Advantage dengan 3100. I'm offended with blackguard. Game Boy masih selamat dibalikan kembali di fight-nya. Karena mereka kehilangan Galaus K. Karena pasukan dari Onyx mereka merespon balik. Ini bukan respon yang biasa. Mereka bahkan memaksa retribution depan sana atas Nile. Mencoba mendapatkan Sans Kyrie. Mungkin damage terjadi tapi balik lagi professor KB. Holy healing no counter untuk kali ini. Kairi mendapatkan Apoi. Disambutkan sosok push. Pencul pahal dari Apoi. Penalti zone yang terlalu sakit. Padahal dia baru aja jadi ke Oli Kristal. Tapi seperti Onyx. Onyx mencoba untuk memborong-borongan. Dan pasukan dari sosok Onyx. Tidak berhenti. Mereka memaksa T-fight. Riko kembali terjadi. Markeh. Langsung menyelesaikan clear minute sangat cepat. Tapi ternyata Markeh disana hanya by time. Semaksimal mungkin. Mencoba untuk membuat para pasukan dari Olix. Tidak menyelesaikan game ini. Tapi dibalik sana Poleski. Dengan ada crowd control. Luka clear minute kembali terjadi. Tapi cewek dengan roar. Membuat Luka. Bakat coba by time. Dan nampaknya berhasil. Tidak selesai kali ini. Tapi mereka masih ada guntingan. Yang udah disiapkan Onyx. Luka. Apoi. Kali ini tidak bisa merespon. Dan tidak ada sosok apapun. Hanya by time. Dan Luka tidak dibiarkan untuk pulang. Karena mereka udah mempersiapkan itu. Mereka kiting. Mereka biarkan. Biar Luka selanjutnya akan bisa berada di next wave. Profesor. Usaha yang dilakukan sama Luka. Ini benar-benar membuat Gifang punya nafas yang setidaknya sekarang. Mungkin mereka gak bisa ngelakuin kontesnya, Prof. Aku malah mau kontradiksi dengan Momo Chan. Memang baik time terjadi. Mungkin nafas tambahan. Tapi malah pertanyaan sebaliknya adalah ketika nafas ini mereka dapatkan Lord-nya. Dan mereka masuk perangkap ke dalam Onyx yang udah siap dengan guntingan mereka. Ini malah menjadi sebuah pertanda kalau Gifang yang dalam posisi terperangkap, Profesor. Dan itu mematahkan split push juga. Gifang yang winning conditionnya 1-3-1 tadi posisinya. Ada Cloud. Ada Pak Kito. Bisa menjalankan lane jauh. Tapi kali ini benar-benar tershutdown semuanya. 4 poin kill dari Gifang, 10.000 gold lead dari Onyx. Membuat kesenjangan dari segi goldnya benar-benar sangat jauh sekali. Tapi sudah oke, ini menjadi lima lawan lima. Ya, mereka kembali lagi. Lima lawan lima. Kewi tidak terperangkap. Apoi masih ada fligger. Mystic gas. Flaking dari Apoi. Berhasil membaik time sedikit tapi dengan ada immortality. Baliski masih terlalu kuat. Penalti zone-nya tidak mendapatkan marquee. Di belakang sana demiş terlalu besar diberikan lebar masukan dari Onyx. Tapi Apoi masih bertahan dan lihat. Lordnya masih ditahan oleh para masukan Gifang Pembalapun. Mereka di fast and blessing with hanya Claire Minion. Kairi masih terlalu kuat. Dan bahkan oleh Pantesha. Menghatikan pergerakan dari marquee dan game kedua. Dan tangan tim Onyx. Terima kasih telah menonton!